Viral on the timeline, Joe Biden, the newly elected president of the United States, has a high regard for the nursing profession. Is that right? Biar makin ganteng dan cantik. Viral di lini masa, Joe Biden, presiden Amerika Serikat yang baru terpilih, sangat menghargai profesi keperawatan. Benarkah demikian? Sepertinya benar. You are truly remarkable people. Your presence is a blessing, kata Joe Biden sebagai mantan wakil presiden dalam perayaan 70 tahun The Visiting Nurse Health System di Atlanta, Georgia. Tanggal 17 Mei tahun 2018, kepada para perawat Joe Biden mengatakan, kalian benar-benar orang yang luar biasa. Kehadiran Anda semua adalah berkah. Seperti yang disampaikannya, Joe Biden menghabiskan waktu 7 bulan di rumah sakit untuk memulihkan kesehatannya dari anerisma otak atau stroke dan emboli paru. Bantuan perawat sangat dirasakannya. Pada 2015 puteranya, B.O. Biden, meninggal karena kanker otak pada usia 46. Joe Biden memberitahu mereka yang hadir bahwa keluarganya telah menjadi penerima manfaat dari perawatan rumah sakit lebih dari yang ingin saya akui. Orang tua Biden sendiri, serta istrinya Jill, juga mendapat manfaat dari perawatan rumah sakit sebelum mereka meninggal. Dokter memungkinkan Anda untuk kehidup, kata Biden, meninggal karena kanker otak pada usia 46. Joe Biden memberitahu mereka yang hadir bahwa keluarganya telah menjadi penerima manfaat dari perawatan rumah sakit lebih dari yang ingin saya akui. Tetapi kalian perawat membuat kami ingin hidup. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi dari lubuk hati saya. Anda adalah profesi yang paling diremehkan di seluruh dunia tetapi you do God's work. Anda melakukan pekerjaan Tuhan. Ujarnya Would all the nurses in here please stand up? If there are any angels in heaven, they're all nurses. Doctors allow you to live. Nurses, they make you want to live. I've unfortunately been a significant consumer of healthcare. You gave me hope. And you gave my son hope. You're the most underrated profession in all the world. Thank you. Thank you.